Saudara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan jadi pembicara soal wawasan kebangsaan di Gereja Battle Indonesia Mawar Syaron, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Anies Saudara tiba di Gereja Battle pukul 14 siang dan langsung disambut pengurus GBI. Dalam acara, Anies menjadi pembicara tentang wawasan kebangsaan untuk anggota persekutuan gereja-gereja Pantai Kosta Indonesia. Di sisi lainnya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaymin Iskandar atau Caimin di hari ketiga masa kampanye menyambangi kawasan Gelodok, Jakarta Barat. Kedatangan Caimin disambut oleh masyarakat sekitar. Caimin juga menghampiri beberapa pedagang di kawasan Chinatown. Imin Saudara optimistis di DKI Jakarta dapat menjadi basis kemenangan pasangan Amin. Adat dan tumbuh menjadi tradisi jauh sebelum kemerdekaan. Sehingga potensi mereka bersama seluruh kekuatan untuk membangun bangsa ini sudah teruji dari seluruh zaman. Sehingga kita berterima kasih teman-teman Tionghoa telah mewarnai, memotivasi budaya dan transisi kehidupan kebangsaan kita. Kita optimis di DKI akan menjadi basis kemenangan Amin.